Allah Maha Pemberi Rezeki Kita gak boleh khawatir Kalau kita apa arti Yakin dalam bahasa Arab istilahnya apa? Percaya dalam bahasa Arab istilahnya apa? Iman, iman itu dari bahasa aman Yang artinya nyaman Tidak ada rasa Gundah, tidak ada gangguan Tidak ada zilzal Guncangan, tidak ada Keraguan-keraguan, aman Maka orang yang beriman hatinya aman Orang yang beriman hatinya tentram Orang yang beriman hatinya nyaman Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi Rezeki Maka kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa sedih? Kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa Gundah? Kenapa kita merasa was-was? Kenapa? Berarti kita tidak benar-benar yakin Allah Sang Pemberi Rezeki Kenapa khawatir? Allah kan yang ngasih rezeki Kenapa kita harus Ngebelabelain banget Sesuatu yang Allah benci Kita ambil sesuatu yang Allah larang Demi mendapatkan sesuatu nasi Katanya ikhtiar Padahal Allah yang memberi rezeki Bukan pekerjaan Bukan seseorang Bukan siapapun Tetapi Allah lah yang memberi rezeki Sehingga orang yang yakin kepada Allah Bahwa Allah itu Maha Pemberi Rezeki Dia tidak akan Fikirannya itu tidak akan kemana-mana Nyaman Tapi ketika dia mulai suuzon sedikit saja Bisa gak ya saya makan hari ini Berarti dia sudah suuzon kepada Zat Allah Sang Maha Pemberi Rezeki Kalau saya nanti nikah Saya bisa ngasih makan gak Kepada istri dan anak-anak saya Kata Allah Allah yang akan mempercukupkan Mencukupkan kebutuhan mereka Yughni bukan cuma cukup Memperkaya mereka Ngapain lagi khawatir Yang penting Laksanakan perintah Allah Kalau Allah bilang kerja ya kerja Allah bilang cari yang halal ya cari yang halal Setelahnya gak usah khawatir Maka Belajar akhidah itu nomor satu dalam agama Namanya Fikih terbesar Baru setelahnya ada Fikih asghar Yaitu ibadah dan mu'amah Mu'amah lah Fikih yang paling besar Orang Indonesia itu jarang belajar Baru Masuk ke Ke apa Ke musolah Ke masjid Anak kecil baru TK atau SD Langsung diajarkan tentang sholat Fikih kecil Diajarkan tentang akhlak Fikih kecil Sedikit yang diajarkan tentang akhidah Yang itu adalah Fikih besar Sehingga walaupun dia udah sholat Walaupun dia udah Tahu tentang ibadah Tapi dia belum punya Keyakinan yang kuat Sehingga gampang galau Muncul lah generasi galau Kenapa? Gak ada akhidahnya Coba lihat di Mekah Ayat-ayat yang turun di Mekah Apa isinya? Akhidah akhirah Akhidah akhirah Akhidah akhirah Iman kepada Allah Iman kepada hari akhir Itu aja terus isinya Baru nanti setelah di Madinah Muncul sholat Sholat yang sudah lima waktu Walaupun Dia menjelang hijrah ke Madinah Sholat lima waktu Kemudian puasa Kemudian zakat Kemudian jihad Kemudian Menutup aurat Hijab Kemudian haji Umrah Di Madinah Kalau sholat menjelang Madinah Walaupun sholat itu udah ada Sejak awal risalah Risalah tapi di konsep Dalam bentuk lima waktu Menjelang ke Madinah Intinya syariah itu baru muncul Setelah sampai di Madinah Sebelumnya Akhidah 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 Tanya lagi ke Ustaz lain Ustaz ini halal gak Haram Ustaz ini halal gak Haram Dayunya jelas Ya sudah Mulai hari ini juga saya Langsung akan Resign Saya akan Minta Berhenti Bahkan Uang pensiunnya pun Saya gak berani Makan Kalaupun saya ambil Saya kasih ke fakir miskin Tapi saya tidak akan Makan Kenapa Saya taulah Allah yang maha pemberi Rezki Falima Falima Syak Lalu kenapa ragu Kenapa Was-was Kenapa Kuatir Gara-gara Kurang yakin Kepada Sang pemberi Rezki Kan enak hidup Kalau udah yakin Sama Allah Maha pemberi Rezki Dan yakin itu Yakin yang paling benar Kalau keyakinan Kepada selain Allah Keyakinan yang palsu Hari ini kita Mendapatkan bukti Besok udah gak ada lagi Bukti itu Dia sudah mengecewakan Tapi kalau yakinnya Kepada Allah Allah Maha Benar Kita sering mendengar itu Sodakallah Bahkan kalau ada orang yang ngaji Lupa bilang Sodakallah Al-Azim Kita protes Tapi kita gak percaya Sama Allah Itu aneh tuh Ada orang ngaji Kan Sodakallah Al-Azim itu Bukan bagian dari ayat ya Jadi kalau kita habis ngaji Bisa bilang Sodakallah Al-Azim itu Dengan keras Atau pelan Gak harus Sodakallah Al-Azim Itu kan kori Kan kita gak harus gitu Kita bisa baca Misalnya Was-a'ad Mas-ira Sodakallah Al-Azim Bisa Atau bareng-bareng Sodakallah Al-Azim Semuanya Kan bisa kan Namanya juga bukan ayat Kalau lupa dibaca pun Tidak dosa Tapi karena Luar biasa ya Kita ya Hebat Kalau ada yang Lupa bilang Sodakallah Al-Azim Masih kok tadi gak pakai Sodakallah Al-Azim Tapi giliran dikatakan yang tadi Allah maha pemberizki Tinggalkan pekerjaan itu Terus nanti saya makan apa Mana Sodakallah Al-Azim Mana yang dia bilang Allah itu maha benar Bagi itu terjemahnya Salah lagi kan Maha benar Allah Dengan segala Firmannya Padahal apa Maha benar Allah Yang maha Agung Oh kok gitu Kan udah berpuluh-puluh tahun Sejak zaman Soekarno Kita udah maha benar Allah Dengan segala Firmannya Itulah orang kita Kalau udah jadi kebiasaan Gak mau lagi diubah Takut dengan Perubahan Dia bilang gak boleh fanatik Kenapa fanatik Kepada yang gak benar Kenapa gak berfanatik Kepada yang benar Itu aja agar terjemahannya salah Dan terus kenapa juga harus Kalau ada kore itu Terus Sari tilawa harus perempuan Mentang-mentang gara-gara istilahnya Sari gitu Harus perempuan Sodakallah Walafim Udah sebelahnya Aku berlindung Dari godaan syaitan Lanjut lah gitu Yang terkutu Ini kenapa harus gini gitu loh Aneh kan Kenapa gak si korenya aja Kan udah ada kurang terjemah Tinggal baca Dia baca gini nih Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Sungguh kami telah memberikan Kepadamu Kemenangan yang nyata Kan jelas Kenapa harus ada dua orang Satu laki-laki Satu perempuan Bukan muhrim pula Saya kore waktu kecil Jadi saya sering tampil Di televisi Malam Jumat Sari tilawahnya perempuan Masih kecil untungnya Coba kalau udah remaja Sari tilawahnya Perempuan Koreah Suaranya bagus Dia aku berlindung Apa segala macam Nanti kalau ayatnya Tentang neraka Kayak orang baca puisi kan Ini karena Kebiasaan kita Makanya Kalau kita rajin bilang Saudakallahul azim Kenapa Saudakallahul azim itu Gak masuk ke hati Kenapa cuma dilisan Saudakallahul azim Maha benar Allah Yang maha agung Kenapa gak Oh benar tuh Memang benar Ayat itu memang benar Memang Allah Jadi kalau misalnya Dia belum dapat anak Berdoa lagi Berdoa Supaya Allah kasih anak Udah berdoa Bukan udah gak ada cerita Udah berdoa Terus berdoa Kenapa Kalau gak dikasih anak Nanti dikasih dimana Di surga Memang di surga ada anak Hadis riwayat termiri Baru aja kemarin saya baca Kata Nabi Ketika seseorang Menginginkan anak Di surga Hari itu juga Istrinya hamil Dan melahirkan Tanpa rasa sakit Hadis riwayat termiri Abu Dawud Ketika seseorang Menginginkan anak Di dalam surga Hari itu juga Istrinya hamil Dan melahirkan Tanpa rasa sakit Dan tanpa Menghilangkan keperawanannya Lahir anaknya Berarti kita punya Anak banyak di surga Punya anak banyak Makanya gak usah Berputusan zal Pinta aja anak Terus aja minta Kenapa Allah kita yakin Samia Maha mendengar Dan kita yakin Kata Nabi Dalam hadis kudsi Allah berfirman Aku malu Kalau melihat hambaku Mengangkat kedua tangannya Lalu aku tidak Mengabulkan doanya Itu aku malu Maka Kalau kita yakin Sama itu Terus aja minta Allahnya pasti malu Ini gak ngabulin Allah beri saya anak Pasti Allah malu Pasti Allah mendengar Tapi kalau kita bilang Allah dengar gak ya Itu suuzan Allah mau ngasih gak ya Saya khawatir Allah gak akan ngasih Itu suuzan Karena Allah sendiri mengatakan Aku uji Buda'a Wata'da'i Iza da'ani Aku pasti mengijabah Pasti aku akan memberikan Apa yang Mereka minta Maka mintalah ke Allah Kalau kita ragu Allah ngasih gak ya Allah mendengar gak ya Berarti kita udah Suuzan terhadap Allah Iftira'i Padahal Allah Sami'ut du'a Allah wahab Maha pemberi Allah syakur Maha menghargai Allah razak Maha ma Memberi rezeki Ini gak boleh kita ragukan sedikitpun Sampai nanti kita malah bersuuzan kepada Allah Mengurangi hak Allah itu gak boleh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.